Intro Halo Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Rumah mewah di Cakung, Jawa Timur Milik Ibu Eni Tribuners kini dibatasi untuk tidak dimasuki sembarangan orang Pembatasan ini Tribuners dilakukan lantaran rumah yang sudah dibersihkan beberapa waktu lalu kotor lagi Sementara Tribuners untuk saat ini masyarakat yang ingin masuk ke rumah Bu Eni harus mendapatkan izin langsung dari Tiko yang merupakan anak dari Ibu Eni Terkait listrik yang sudah padam bertahun-tahun kini PLN sudah mengalirkan listrik secara gratis Berikut informasi selengkapnya Ketua RT-06 RW-02, Noves mengatakan Pembatasan dilakukan lantaran rumah tersebut sempat kotor lagi usai dibersihkan beberapa waktu lalu Dibatasi sehubungan sudah dibersihkan untuk yang kedua kali Jangan sampai kotor lagi Kata Noves saat dihubungi pada Senin 9 Januari 2022 kemarin Noves mengatakan Masyarakat yang ingin masuk ke dalam rumah harus mendapatkan izin langsung dari Putra Bu Eni Tiko Menurut Noves, Tiko juga belum menempati rumah tersebut usai dibersihkan Sampai saat ini belum masih tinggal di luar Bu Eni sampai saat ini juga masih Sebelumnya Tribuners viral di media sosial mengenai kehidupan Bu Eni dan sang putra Tiko yang hidup di rumah mewah tanpa dialiri air dan juga lisik selama puluhan tahun Tiko disebut Tribuners merawat sang ibu yang mengalami depresi selama 12 tahun di rumah mewah terbang kalai tersebut Diketahui Bu Eni depresi karena ditinggalkan oleh suapinya dari tahun 2010 lalu Kondisi perekonomian keluarga itu disebut mengalami keterbatasan setelah mereka ditinggal pergi suami sekaligus ayah hingga kini Sehingga rumah mewah dua lantai terbang kalai sejak 2010 Belakangan, personil dari Gul Karmat Jaktin telah membersihkan rumah mewah itu beberapa waktu lalu Nah terbaru, PLN juga mengalirin listrik secara gratis Tribuners, itu tadi berita terkini lagi hype banget datang dari rumah mewah terbengkalai milik ibu Eni dan juga Tiko Dimana pembatasan dilakukan agar masyarakat tidak masuk lagi ke rumah tersebut Usai dibersihkan namun kotor lagi di Tribuners Mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu Tribuners, sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantangin terus channel Tribun Batam setiap hari Aktifkan juga lonceng notifikasinya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!